Intro Saat ini, kita mengenal Amerika Serikat sebagai negara yang katanya sangat menghargai kebebasan. Namun, tahukah kalian bahwa kebebasan ini kadang berakhir dengan konflik sosial dalam sejarah Amerika Serikat sendiri? Sejak berdiri di tahun 1776, Amerika Serikat memang memegang teguh ide liberty and freedom karena Amerika Serikat adalah koloni yang berhasil merdeka dari penjajahnya, yaitu Inggris. Masalahnya, makna kebebasan ini sering diartikan berbeda karena manusia yang menerjemahkan sesuai keinginannya. Puncak perbedaan inilah yang menjadi dasar Perang Saudara Amerika Serikat. Perbedaan ini juga yang seringkali disebut dengan konflik of right yang terjadi ketika hak dari suatu pihak berbenturan dengan hak dari pihak lain. Dalam Perang Saudara ini, hak kepemilikan berbenturan dengan hak kebebasan individu. Bagaimanakah sejarahnya? Mengapa perbedaan pandangan akan hak kepemilikan dan hak individu bisa berkembang dan menjadi dasar dari konflik yang paling berdarah dari sejarah Amerika Serikat? Sejak kemerdekaannya dari Inggris, Amerika Serikat mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan mampu mengejar negara-negara Eropa. Salah satu contoh perkembangan ini mungkin terlihat di utara, seperti New York yang kedatangan banyak imigran dari seluruh dunia. Dampak kedatangan ini membuat kota di utara mengalami peningkatan penduduk yang drastis dan membuat perkembangan dari kota-kota tersebut menjadi sangat cepat. Tingginya jumlah imigran ini membuat perbudakan tak terlalu dibutuhkan lagi di utara karena telah memiliki banyak buruh yang bekerja di industrinya. Pendidikan di bagian utara juga lebih unggul. Hal ini membuat rata-rata pekerjaan masyarakatnya menjadi lebih maju seperti pengusaha, guru, ataupun dokter. Karena berbagai faktor tersebut tidak mengherankan jika kemajuan teknologi dan proses industrialisasi di utara jauh lebih pesat. Di selatan, seperti kota Alabama dan Georgia, kondisi ekonominya bahkan jauh berbeda. Banyak penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Selain menghasilkan pangan, tempat ini terkenal sebagai penghasil kapas dan tembakau di mana mayoritas pengusaha pertanian adalah orang kulit putih yang memiliki budak orang kulit hitam sebagai tenaga kerjanya. Tanpa budak, mereka tidak mungkin menjalankan usahanya yang bersifat padat karya. Hal inilah yang membuat selatan jauh lebih bergantung kepada sistem perbedakan. Salah satu perbedaan mencolok lainnya adalah partai politik. Di selatan, adalah basis partai demokrat, sedangkan di utara, adalah basis partai republikan. Awalnya, mereka hidup berdampingan terlepas perbedaan pandangan politik. Namun semuanya berubah saat Abraham Lincoln, politikus yang sangat menentang perbudakan, mendapatkan dukungan dari utara. Perdebatan Abe dan Stephen Douglas dalam seri debat pemilu presiden 1860 membuat utara dan selatan semakin terpecah. Douglas, dari partai demokrat, berpikir bahwa budak masih penting untuk ekonomi. Sedangkan Abe berkata bahwa negara Amerika Serikat tidak bisa rakyatnya setengah bebas ataupun setengah budak. Setiap rakyat Amerika Serikat, termasuk warga kulit hitam, memiliki hak yang sama. Walau Amerika Serikat adalah sebuah negara, namun diketahui bahwa rakyatnya lebih loyal kepada negara bagian atas dasar latar belakang yang berbeda. Meski Abe dilihat sebagai pemimpin yang baik dari utara, namun bagi rakyat di selatan, ia tidak lebih dari petiran yang ingin memaksakan kehendaknya. Sikap Abe dianggap tidak menghargai kebebasan dan kepemilikan selatan yang merasa budak adalah bagian dari kekayaan mereka. Melarang perbudakan sama saja melanggar hak kepemilikan, padahal bagi mereka, kepemilikan budak bagaikan kepemilikan pabrik yang sangat dibutuhkan bagi usaha mereka. Hal inilah yang membuat selatan menjadi kubu oposisi yang melawan Abe. 6 November 1860, pemilu yang mencerminkan dua pandangan berbeda dari masa depan pergulakan Amerika Serikat akhirnya segera dimulai. Abe yang dulunya seorang pengacara, berhasil mengalahkan Douglas dan terpilih sebagai presiden Amerika Serikat ke-16 yang mulai bekerja tanggal 4 Maret 1861. Rakyat selatan merasa kemenangan ini sangat membahayakan. Mereka khawatir Abe segera menghapus perbudakan dan menyebabkan masalah ekonomi. Takutan ini membuatnya setuju untuk menggunakan cara kekerasan. Februari 1861, selatan memisahkan diri dan mendeklarasikan berdirinya negara konfederasi. Mereka memilih Jefferson Davis sebagai presiden mereka. Selain itu, mereka juga mempersiapkan militer dalam jumlah besar yang membuat utara panik dan berusaha untuk menurunya. Di bulan yang sama, pasukan Union di bawah Abe pada akhirnya berhasil dibentuk. Perang Saudara Amerika Serikat mungkin tidak bisa dihindari lagi. 12 April 1861, Charleston, Carolina Selatan, Benteng Samter mulai ditembaki oleh pihak konfederasi. Hal ini menjadi tembakan pertama pada Perang Saudara. Uniknya, penyerangan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini terjadi karena Robert Anderson, komandan Fort Samter, hanya memiliki sedikit pasukan dan dengan cepat menyerah dua hari setelah diserang. Fort Samter adalah kabar buruk bagi utara, namun perang yang sebenarnya baru akan dimulai. 3 Juni 1861, pertempuran Filipi berhasil dimenangkan oleh utara. Hal ini membuat mereka memutuskan untuk terus menyerang hingga di Firefax Country, namun serangan tersebut berakhir sebagai bencana militer. Pihak utara menderita kurang lebih 3.000 korban pada pertempuran buluran pertama. Setelah dua pertempuran itu, dua pihak sudah tidak berani merewehkan kemampuan musuhnya. Baik utara dan konfederasi, memiliki perwira-perwira yang sangat kompeten. General Robert Edward Lee, lulusan West Point, adalah general terbaik konfederasi. Seorang veteran dari Perang Amerika Serikat Meksiko, yang mengalahkan general-general utara dan memenangkan perang di Fredericksburg dan Kancelersville. Rivalnya adalah General Ulysses Grant, anak dari pengerajin kulit di Ohio, yang juga adalah penulisan West Point dan veteran perang Amerika Serikat dan Meksiko. Grant awalnya kurang disukai oleh Abe, yang membuat kemenangan di pertempuran Shiloh harus dibayar mahal dengan tingginya korban di pihak utara. Namun, ia dengan cepat membuktikan dirinya berharga bagi utara pada pertempuran Vicksburg dan Chattanooga. 1863, pertempuran yang menentukan masa depan Amerika Serikat berada di depan mata. General Lee berencana untuk menyerang utara dan jika menang, ia mungkin menguasai Washington DC dan menimbulkan kekacauan bagi utara. Namun, jika utara menang, kriang selatan tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang utara karena tidak adanya persediaan yang cukup. Ia harus melawan pasukan Potomac di bawah General Meade yang paling terkenal di pihak utara. Yang kelah, dikenal sebagai pertempuran Gettysburg dan menjadi pertempuran yang paling terkenal pada Perang Saudara. Gettysburg menjadi titik balik di Perang Saudara di mana pemenang perang mulai terlihat. Gettysburg sendiri adalah nama dari kota kecil di Pennsylvania. Meskipun kota kecil, ia hanya berjarak kurang lebih di 80 mil dari kota Washington DC ibu kota pihak utara. Setelah menang di pertempuran Cancelersville, Lee dan pasukannya punya moral yang sangat tinggi dan ingin merebut Washington agar bisa mengakhiri Perang Saudara dan membuat Konfederasi keluar sebagai pemenang. Abe dan para jenderalnya termasuk Hooker yang dikalahkan di Cancelersville langsung mengadakan pertemuan. Ia mendengar masukan dari semua jenderal karena Washington DC yang menjadi taruhannya. Army of the Potomac, Tantara Utara Terbesar, kini memiliki moral yang sangat rendah karena kekalahannya di Fredericksburg dan Cancelersville. Namun mereka harus bersiap untuk sebuah pertempuran terakhir. Hooker dan Abe setuju bahwa taktik harus disiapkan sebaik mungkin meski dengan risiko yang cukup besar. Dan akhirnya, pada Juni 1863, Army of the Potomac mencoba sebuah strategi baru dengan memancing pasukan konfederasi menuju kota Cashtown, Pennsylvania. Pertahanan yang sebenarnya ditempatkan di Gettysburg. Di tempat inilah General George Smith menunggu pasukan konfederasi apabila Cashtown akhirnya jatuh bersama puluhan ribu pasukannya. Cashtown tidak lebih dari garis pertahanan pertama yang mempertahankan Gettysburg. Tidak heran jika Lee dan pasukan konfederasi berhasil mengalahkannya dan membuat pasukan utara harus mundur ke Gettysburg. 1 Juli 1863, Lee akhirnya sampai di Gettysburg. Dengan rasa percaya diri, ia memerintahkan pasukannya untuk menghajar Army of the Potomac hingga terpojok di Cemetery Hill. Sesampai di tempat tersebut, ia sadar bahwa dirinya terlalu meremehkan pasukan ini. Meski berhasil memukul mundur Army of the Potomac di Fredericksburg dan Cancellorsville, namun pada pertempuran Gettysburg, pasukan ini memberikan perlawanan yang sangat sengit. Perwira seperti Richard S. Ewel bahkan menolak menyerang karena pertahanan utara masih cukup kuat. Ketidakpatuhan Ewel terhadap Lee memberikan keuntungan bagi utara. Karena kini, mereka bisa membangun posisi defensif yang lebih baik dan menunggu bala bantuan yang lebih kuat. Di hari kedua, kedua pihak kembali mengatur strategi, namun kali ini, General Meat sudah memiliki 94.000 pasukan, sedangkan Lee hanya 72.000. Walaupun kalah jumlah, Lee tetap menghajar utara di banyak tempat, seperti di Devil's Den dan Peach Orchard. Namun utara berhasil menahan serangan mereka. Pada hari yang ketiga, Lee yang putus asa mencoba mendobrak pertahanan utara, memberi perintah beberapa generalnya untuk menyerang secara terbuka. Serangan yang kembali gagal mendobrak pertahanan utara ini bernama serangan tiket. Dan setelah kehilangan 25.000 prajurit hanya dalam waktu 3 hari, Lee akhirnya mundur dan menyadari bahwa kini ia sudah tidak mungkin untuk menang. Sementara General Meade kehilangan kurang lebih 23.000 prajurit, namun ibu kota Washington kini telah aman dan General Grant terlihat berhasil mengalahkan konfederasi di Vicksburg yang membuat Morrill di utara mulai kembali tinggi. Kelak, setelah Gettysburg dimenangkan dan Grant menguasai Vicksburg, Presiden percaya bahwa kemenangan ada di pihak utara. 19 November 1863, AB menyampaikan 271 kata pada pidato Gettysburg yang sangat terkenal dan merefleksikan kebebasan di Amerika Serikat. Pertempuran Gettysburg berakhir dengan kemenangan di pihak utara. Sejak saat itu, selatan hanya bisa bertahan dan mengakibatkan korban sebesar mungkin bagi pihak musuh. Karena jumlah tentaranya yang semakin sedikit persediaan semakin menurun dan baik rakyatnya ingin agar perang segera berakhir. Lee juga diserang oleh General Grant sampai meninggalkan ibu kata konfederasi di Richmond, Virginia. Perang baru benar-benar berakhir saat General Grant mengepung Lee di Petersburg dan Lee akhirnya menyerah di rumah Wilman McLean yang secara resmi mengakhiri Perang Saudara Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 4 tahun. Lalu menurutmu, apakah masalah kebebasan budak memang pantas diperjuangkan sekalipun harus mengakibatkan Perang Saudara yang sangat berdarah? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!